Militer Rusia merilis rekaman batalion, Alania, menghancurkan personel angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporizhye. Benteng pertahanan, kendaraan tempur dan personel Ukraina dinetralkan satu per satu. Perkembangan lain, kelompok tempur Dnepr Rusia mengalahkan dua brigadi angkatan bersenjata Ukraina, kerugian musuh mencapai 60 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit kelompok tempur Dnepr mengalahkan formasi brigadi infanteri ke-141 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Pesisir ke-39 di wilayah pemukiman Veselyanka di wilayah Zaporizhye dan kota Kherson. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 prajurit, 6 kendaraan, dan sebuah stasiun peperangan elektronik, edemikian pernyataan resmi militer Rusia 24 September 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!